Putri Candrawati, istri Irjen Verdi Sambo, mengaku disuruh mengubah keterangan oleh suaminya soal kasus kematian Brigadir J. Belakangan diketahui putri mengubah keterangan lokasi kejadian kekerasan seksual terhadapnya dari yang sebelumnya di Magelang, Jawa Tengah, menjadi di rumah dinas Irjen Sambo di Kompleks Polriduren 3, Jakarta Selatan. Istri Irjen Verdi Sambo, yakni putri Candrawati, mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh Brigadir Nofrian Syah Yoswa Huta Barat atau Brigadir J. di Magelang. Namun, putri mengubah keterangan lokasi kejadian dari yang sebelumnya di Magelang menjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polriduren 3, Jakarta Selatan. Keterangan putri diperoleh dari hasil pemeriksaan Komnas HAM bersama Komnas Perempuan pada beberapa waktu lalu. Mengulangi keterangan putri saat ditemui di kantor Komnas HAM Senin 29 Agustus 2022, Tafan menyampaikan bahwa putri Candrawati mengatakan ia diminta oleh Irjen Sambo untuk mengakui tindakan kekerasan seksual terhadapnya itu terjadi di Duren 3. Namun, keterangan putri tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena penjelasannya yang berubah-ubah. Sebab, tugas dari pihak penyidik harus mendalami bukti-bukti lanjutan apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam Polri itu. Keterangan terkait dugaan tindak kekerasan seksual juga pernah diakui oleh Irjen Verdi Sambo sendiri saat Komnas HAM melakukan permintaan keterangan. Irjen Verdi Sambo yang kini diketahui menjadi dalang pembunuhan Brigadir J. mengatakan, ada perbuatan tidak senenoh yang dilakukan anak buahnya itu terhadap istrinya. Tafan mengatakan, Sambo merasa geram atas tindakan Brigadir J. sehingga merancanakan pembunuhan. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati. Laporan tersebut sebelumnya diajukan Putri Candrawati sendiri. Saat itu, ia melaporkan terjadi peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Nofrian Syah Yosua Huta Barat yang terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lokasi pelecehan disebut terjadi di Kompleks Polri Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.